Setiap tahun, mesti tambak kami akan selalu hilang dan tergerus oleh bencana abrasi. Kalau itu dibiarkan, maka semuanya akan hancur dan kampung kami akan pindah entah ke daerah mana. Saya harus mengajak kawan-kawan kampung, masyarakat kampung untuk beran-bareng melaksanakan kegiatan penanaman ini. Sampai sekarang, itu sudah ada 3.350.000 batang kawan mangrup. Dan sekarang, hampir semua tambak nampak bisa dimanfaatkan untuk budidaya perikanan. Tetap tangguh dan yakin adalah kunci kami.